Inilah sosok Noemi, selebgram asal Bahrain yang mengejek Timnas Indonesia hingga lagu Indonesia Raya secara terang-terangan. Ia mengugas sebuah video instastory miliknya menggunakan filter wajah yang aneh. Seusai mengetahui Timnas Indonesia, tertinggal 0-2 dari Timnas Cina. Di dalam video tersebut, ia terlihat mengenakan jersey Bahrain dan mencantumkan tulisan 10 tambah 6 sama dengan kemenangan Timnas Cina sementara dengan skor 2-0 atas Timnas Indonesia. Tak hanya itu, ia juga menggunakan instrumen lagu Indonesia Raya dalam unggahannya. Pada unggahannya yang lain, Naomi bahkan menyebut Indonesia Bahlu. Ia mencantumkan emosien bendera Indonesia Bahlu, disertai dengan emosien tertawa. Sementara itu, pada unggahan lain, Naomi menyanding bendera Bahrain dengan Cina. Sontak, postingan Naomi tersebut menyulut. Amarah dari para penggemar sepak bola Indonesia tentunya. Beberapa akun fanbase Timnas Indonesia pun menyuarakan untuk report akun milik Naomi agar hilang dari Instagram. Para penggemar sepak bola tanah air juga tidak sabar menantikan Timnas Indonesia kembali berhadapan dengan Timnas Bahrain. Diketahui, netizen Indonesia bersiratu rahmi ke akun etnoaimi9 dan masih bisa diakses hingga saat ini jika kalian ingin berkunjung. Naomi diketahui merupakan selegram asal Bahrain dengan akun etnoaimi9 dan memiliki nama asli Abdullah al-Noaimi. Dalam bio-nya, di Instagram, Naomi mencantumkan informasi sebagai CEO al-Noaimi Production. Al-Noaimi Production merupakan usaha yang bergerak di bidang broadcasting dan media production. Selain akun Instagram, Naomi juga memiliki beberapa akun media sosial lainnya, seperti TikTok, at a underscore al-Noaimi9, YouTube, at Noaimi, dan Twitter, Noaimi memiliki akun atnoaimi9.